ini adalah paranormal experience sebenarnya nggak terlalu horor banget sih kita nggak bikin cerita-cerita drama seperti youtuber lain kita disini ngomongnya jujur ya nggak ada rekayasan sekali ya oke nggak ada rekayasan sekali ya kita ngomong jujur sesuai yang kita alami yang pada saat kita sering deep web short movie deep web itu kita menghadapi hal-hal aneh kita menemukan hal-hal aneh ketika proses syuting buat yang nggak percaya mending jangan kasih nonton karena kita ngomong jujur kita bukan bohong bukan kita rekayasa ceritanya kita nggak buat-buat Oke yang pertama pengen aku bahas di sini adalah kenapa kita bikin film deep web kenapa ceritanya seperti itu dan gue bikin film deep web menggunakan film-film cuplikan dari film The Ring why karena katanya aku dengar-dengar video itu dari deep web aku dengar oke aku dengar aku enggak tahu sebenarnya dari mana kenapa terjadi film ini nah di sini kenapa filmnya terjadi si Kelvin ini siang pemerannya itu itu kayak seperti depresi atau kelembaraan jiwa dan dia itu ketika melihat video deep web dia merasa terpengaruh dengan video itu dan ingin bunuh diri jadi kita nggak ngikutin film dering ya kita nggak 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 kita nggak ngikutin film dering yang katanya habis lihat video itu tujuh harinya mati enggak kita ngikutin kita nggak ingat sama sekali film jadi kita gak tahu sama sekali dan kita bikin sesuai dengan ide kita sendiri itulah intinya film itu si Kelvin depresi melihat video tersebut dan bunuh diri siapa sih tukang bitse itu mungkin kemungkinan kita akan buat part 2-nya mengenai si tukang bitse itu kalau ada waktu itu kalau kita sempat soalnya kita juga punya kehidupan lain kita punya kehidupan lain selain YouTube dan kita itu udah punya channel pribadi sendiri-sendiri yang harus diurus temen-temen Nah jadi kita mungkin mungkin bikin part 2-nya ya oke kita nggak janji ya kalau bikin part 2-nya kan kita harus ada urusan masing-masing gitu loh jadi kita pasti urus-urusan lain-urusan lain selain gitu dan sekarang dari mereka masing-masing ingin menyampaikan hal-hal aneh hal-hal paranormal yang mereka alami pada saat nah pada saat syuting pada saat si Anip ini sebagai pengantar pizza dia mengantarkan di pintu dan bertemu si Kelvin kan nah itu pada saat proses syuting itu kita kita masih nggak sadar teman-teman itu handphone si Anip ini berbunyi sendiri dan itu ada suara kita ketawa apa aja ya enggak 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 kita sih aku sama Nika doang tapi itu hal yang aneh banget soalnya banget posisi itu aku itu udah aku close misalnya aku habis buka petrus aku close ke home terus udah aku matiin udah on off-nya aku matiin lagi lock screen ya dan gua taruh udah udah gua taruh terus kita lama udah lama sih lama tiba-tiba itu nyala sendiri kita nggak tahu kenapa itu pada saat kita bener-bener serius-serius udah udah ada semua itu ya itu udah suci banget tiba-tiba habis yang itu ada di sofa dan itu bunyi sendiri dan posisi gua itu di depan hotelnya depan kamar hotelnya guys jadi ya gimana loh dan waktu di depan hotel itu gua ngerasa maksudnya kan ini di yang orang bertingga ini kan di dalam kamar gua ini di depan sendiri dan itu modelnya tuh lorong itu loh gua bawa kotak bisa nih di belakang gue nih kayak ada angin biasa-angin biasa loh kayak angin biasa tiba-tiba seketika setelah HP itu berbunyi tiba-tiba angin tuh diem diem tapi di bagian kepala gua bawa leher bagian kepala lehernya terus gua bilang ke anak-anak kalau misalnya jangan lama-lama kalau gua di luar karena gua juga merinding gitu guys dia sendirian di depan kamar karena gua di sendirian di depan kamar gak ada siapa dan itu udah jam 9 malem dan kata si Andika dia baru masuk dia itu udah kerasa-kerasa kayak bau-bau masa gitu dan itu sebenarnya gimana tuh jadi waktu di lorong kita beneran baru masuk belum menyentuh kamar bersama sekali dan baru masuk itu awalnya udah beda nggak seperti hawa-hawa yang biasanya dan setelah masuk di kamar itu awalnya udah normal seperti biasa dan HP si Hanit katanya bunyikan dan waktu bunyi itu langsung tangan-tangan gue semua sampai kaki itu merinding dan gue langsung diem-diem apa kayak gimana ya gak bisa berkata apa-apa gitu ya gak bisa mau ngomong apa juga bisa gitu dan sini kita juga enggak bisa nyalakan si pembunyi sendiri soalnya kita juga kita juga punya masalah kita juga disana itu kita lupa kalau misalnya tentu ternyata ya juga setiap tempat pasti ada pembunyi tapi kita kan harus izin dulu dan kita lupa kalau kita ya masuk udah salah tapi kita lupa kalau ini bukan tempat kita kita cuma lumpang di sini gitu loh jadi kita terlalu over bercandanya terlalu jadi kita diperingati sama pembunyi tersebut tapi kita nggak maksud loh jadi saran buat kalian yang buat kalian yang baru masuk ke tempat yang baru gitu ya jangan bermain-main yang berlebihan ya cukup bercangannya jangan sampai mengunggung pokoknya jangan lupa izin dulu atau salam seperti itu saran buat kalian jangan bermain-main dengan hal-hal seperti itu guys itu memang serius benar adanya dan kita ngomong nggak ada rekaya sama sekali kita ngomong sesuai dengan pengalaman kita kalau yang nggak percaya ya udah nggak apa-apa satu catatan kalau kayak masuk ruangan baru dan kalian belum kenal itu kalian jangan sampai bertingkah yang anak-anak kalau kalian udah itu udah rumah kalian sendiri itu nggak apa-apa mungkin penghuni nya udah terbiasa kalau udah melihat tingkah laku kalian tapi kalau baru masuk kalian udah ya istilahnya kurang ajar pasti penghuni itu enggak suka pasti kalian diganggu dulu ntar kalau udah diganggu kalau udah tetap disitu kalau pasti akan otomatis berubah sendiri tapi juga tergantung niat kita sendiri yang untuk ya kita bukan aneh-aneh tempat itu bukan buat-bukan buat merusak kita nggak nggak apa-apa adanya gitu kita juga buat syuting film dan ingin melancarkan dan terima kasih banget udah musuh seksan film ini udah 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 putar tayang juga jadi kita sangat terima kasih buat penghuni yang disana kita nggak diganggu terlalu aneh-aneh gitu ya kita terima kasih banget kalau udah mempergayai kita kalau kita berlebihan ya kalau kita berlebihan dan itu gua udah terima kasih banget lah pokoknya terima kasih banget kasih banget dan ini juga dibuat sebagai pelajaran bagi kita buat video ini juga bagi kalian yang melihat video ini teman-teman jadi itu yang bisa kita sampaikan dari film deepweb shortmovie nanti tonton disini ada linknya aku taruh disini dan jangan lupa untuk subscribe channel mereka masing-masing Hanipnap informasi boy dan terus gantikan nanti linknya di deskripsi terima kasih telah menonton dan bye-bye